Tangis histeris keluarga pecah mengiringi pemberangkatan jenazah korban longsor di Palangka di Rumah Sakit Umum Daerah Laki Padada, Kebupaten Tanatur Raja, Provinsi Sulawesi Selatan, selasa pagi. Sejumlah keluarga korban langsung menangis histeris karena tak kuasa menahan kesedihan atas musibah yang menimpa korban pada Sabtu malam lalu. Jenazah para korban dibawa menggunakan mobil ambulans dari Rumah Sakit Umum Daerah Laki Padada ke kampung halaman masing-masing. Sementara di lokasi longsor, satu keluarga melakukan ibadah pagi untuk pelepasan jenazah untuk dimakamkan di pemakaman Barupu, Toraja Utara. Tim sahar gabungan berhasil menemukan satu korban bencana tanah longsor yang terjadi di Palangka, Kelurahan Manggau, Kecamatan Makale, Tanatur Raja, Sulawesi Selatan, Senin Malam. Korban adalah seorang perempuan. Dengan ditemukannya korban perempuan ini, seluruh korban meninggal di dua lokasi di Tanatur Raja berjumlah 20 orang. Tim sahar gabungan Basarnas, TNI, Polri, BPBD, Sarbrimob, dan masyarakat berhasil menemukan satu lagi korban longsor di Palangka, Kelurahan Manggau, Kecamatan Makale, Tanatur Raja, Sulawesi Selatan, Senin Malam. Korban bernama Sopia, orang tua dari korban balita yang juga ditemukan Senin Petang, dengan jarak 50 cm dari anaknya yang masih balita. Hingga saat ini jumlah korban yang ditemukan tim sahar gabungan sebanyak 20 orang. Pencarian pun ditutup. Tim sahar gabungan berhasil menemukan satu korban lagi atas nama Sopia, berjenis kelamin perempuan, dengan usia 43 tahun, di sekitar jaraknya dari LKK kurang lebih 21 meter, dalam kondisi meninggal dunia, dan langsung dievakuasi ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans. Isak tangis keluarga pecah saat satu persatu peti jenazah korban longsor dikeluarkan dari kamar jenazah. 14 jenazah korban tanah longsor yang telah dievakuasi sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Empat jenazah kini sudah dimakamkan. Amran Amir, Kompas TV, Tanatoraja, Sulawesi Selatan Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Amran Amir yang akan menyampaikan perkembangan longsor di sana. Selamat siang Amran untuk penanganan longsor dan relokasi seperti apa rencananya di sana? Baik, Lenis dan Saudara, hingga siang ini pemerintah Kabupaten Tanatoraja dan pihak-pihak terkait di dalamnya, termasuk tim tergabungan, telah melakukan rapat koordinasi pagi tadi. Dan kami sampaikan bahwa sejak Senin, sore hingga malam kemarin, semua jenazah telah ditemukan. Namun salah satu jenazah pagi ini, salah satu organ tubuhnya juga sudah ditemukan oleh tim Sargabungan. Dan kami sampaikan bahwa dari 20 jenazah yang sudah ditemukan tersebut, Dua jenazah masih berada di rumah sakit, yaitu korban yang telah ditemukan kemarin, termasuk salah satu korban yang organ tubuhnya sudah didapatkan. Dan tim Sargabungan setelah menemukan para jenazah tersebut, kini resmi menutup pencarian di lokasi longsor, Lenis. Ya, pencarian resmi ditutup karena seluruh korban sudah ditemukan. Bagaimana dengan tempat tinggal korban? Akan direlokasi seperti apa? Baik, Lenis. Hingga siang ini kami belum mendapat informasi apakah pemukiman atau rumah korban akan direlokasi atau belum. Dan kami masih menuntut informasi dari pemerintah Kabupaten Tanah Suraja Kekaitan dengan kebijakan untuk apakah merelokasi para penduduk yang berada di area longsor atau tidak. Dan informasi yang kami dapatkan di lokasi sejak kemarin bahwa cakupan wilayah longsor di Manggau tersebut memang ada sekitar sampai 1 kilo luas lebarnya. Dan penjang atau ketinggiannya itu lebih dari 100 meter. Nah, memang proses pencerahan sebelumnya memang bukan nyulis dan bagi para pencar karena kondisi medan yang selain tinggi dan curan juga terjadi cuaca yang tidak menentu. Dan lebih banyak terjadi hujan-hujan berat. Baik, terima kasih Jurnalis Kompas TV Amran Amir langsung dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan.